Provinsi Jambi merupakan provinsi yang dikenal dengan kekayaan alamnya. Salah satunya adalah penghasil batu bara. Sehingga angkutan batu bara terpantau sangat banyak. Bahkan sampai melintasi galuntas kota Jambi. Jalan yang telah disediakan oleh pemerintah provinsi Jambi nyatanya tak cukup untuk menampung seluruh kendaraan. Terutama kendaraan roda 4 batu bara. Bahkan tak jarang banyak angkutan batu bara yang memadati lintas jalan yang mengakibatkan kemacetan. Belum lagi dengan isu tentang merebaknya angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Pemerintah provinsi Jambi sempat mengeluarkan aturan tentang jam operasional. Sehingga pihak kepolisian dan dinas perhubungan pun sempat melakukan tindakan tegas pada supir truk angkutan batu bara yang masih membandel. Namun ternyata masih banyak truk batu bara yang masih melintasi lintas kota bahkan di jam aktif berkendara. Lain halnya dengan truk batu bara yang melintasi pasar angso duo. Sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat. Terutama dalam keselamatan berlalu lintas. Lantas apakah kebijakan dari pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahan ini? Semua akan dibahas dalam program In Jambi. Truk batu bara lalui jalan kota meresahkan masyarakat. Adakah langkah pemerintah kota Jambi? Bersama saya Agung Gunawan selengkapnya kita bahas dalam In Jambi. Baik Pak Pemirsa di rumah, saat ini kita sudah bersama dengan empat narasumber yang berkaitan langsung dengan isu yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama ada dari Kasubdik Gakum, Dirlantas Polda, Bapak Bambang Purwanto. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita. Yang selanjutnya ada Kepala BPTD Jambi, Pak Sigit Minarto. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita. Kemudian ada Bapak Kadi Subkota Jambi, Bapak Salerido. Selamat pagi, terima kasih Pak telah berkenan hadir bersama kita. Kemudian yang terakhir ada dari Kasat Lantas Polda Resta Kota Jambi, Bapak Kompol Aulia Rahmat. Selamat pagi Pak, terima kasih telah berkenan hadir bersama kita. Baiklah pemirsa di rumah, pertanyaan yang pertama saya akan masuk ke BPTD terlebih dahulu. Pak Sigit Minarto, ini Pak ada pertama karena memang pertanyaan ini langsung dari masyarakat. Jadi kita menghimpun pertanyaan dari masyarakat dan pertanyaan ini adalah keresahan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah, apakah sebenarnya fakta dibalik banyaknya isu miring terkait banyaknya truk batubara yang membawa keresahan di masyarakat. Khususnya dengan pengaitan setiap kecelakaan serta kemacetan dikaitkan dengan angkutan batubara. Silahkan Pak. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Memang kalau kita cermati bahwa terjadinya kecelakaan kemudian kemacetan itu memang ada. Namun, kita juga harus melihat secara komprehensif bahwa tidak semata-mata karena batubara yang menimbulkan kemacetan atau kecelakaan. Tapi tentu budaya masyarakat dalam berlalu lintas itu yang utama. Bagaimana mereka berkendara, bagaimana mereka bertoleransi dalam berkendara itu sangat penting. Sehingga itu juga merupakan salah satu cara untuk minimalisir resiko kecelakaan. Memang banyaknya angkutan truk batubara tentu menjadi salah satu penyumbang terhadap kecelakaan ataupun kemacetan. Dan kami termasuk pemerintah daerah tentu tidak tinggal diam dan menyiapkan instrumen-instrumen baik dari sisi aturan, kemudian dari penegakan hukum termasuk sosialisasi dan himpuan terus-menerus kepada seluruh masyarakat terkait dengan kecelakaan yang menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya tugas satu dua instansi, tapi harus bersama-sama. Duduk bersama, bekerja bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Sikit. Ini selanjutnya pertanyaan yang sama kepada Pak Bambang, selaku Kasubdik Gakum, Datlanta, Spolda. Apakah sebenarnya fakta dibalik banyaknya isu miring terkait banyaknya truk batubara yang membawa kerasahan di masyarakat? Khususnya dengan pengaitan setiap kecelakaan serta kemacetan dikaitkan dengan angkutan batubara. Silahkan Pak. Terima kasih, Mas. Selamat pagi, Tormisar. Jadi untuk isu miring atau berita-berita yang sedang berkembang di masyarakat sekarang, memang untuk kemacetan itu, ya mungkin kalau malam atau sore, itu pasti didominasi oleh truk batubara. Karena kita ketahui untuk saat ini di Purpini Jambi belum ada jalan khusus yang sekarang ini menggunakan jalan umum yang bisa mengandung pengguna kendaraan lain. Cuman untuk masalah kecelakaan, Mas, untuk diketahui diapa masa, memang apa yang disamaikan oleh Kepala PPTB tadi betul juga, penyumbang lumayan besar kecelakaan adalah dari batubara. Cuman di akhir akhir ini, ya mungkin masalah batubara ini lagi hangat-hangatnya. Jadi, misalkan tabrak lari atau terjadi kecelakaan dan pengendara truk ini melarikan diri, jadi sepengkutuan kami untuk sementara ini belum ada untuk tabrak lari dari batubara. Contoh yang kemarin di Semang Rimbu kan ramainya batubara padahal kan bukan. Memang kecelakaan itu pengendaraan motor dengan kendaraan roda empat, cuman kan bukan batubara. Sampai sekarang pun kita selidiki dengan kasat lantas polresta Jambi, memang bukan truk batubara. Cuman kan ini kan masalahnya, masalah batubara ini lagi rame-rame nya diberikan masyarakat. Jadi, untuk kalau masalah yang sedang rame-ramenya ini, ya mungkin saya sampaikan ini untuk memberi edukasi ke masyarakat. Ya, supaya masyarakat tidak resah. Cuman kalau masalah kemacetan, kita sudah sampaikan ke jajaran, baik dari kasat lantas maupun dari desu provinsi atau kepungun kabupaten, kita kerjasama untuk mengurangi kemacetan ini. Makanya kita kemarin ada instruksi itu, misalkan jam operasional mulai jam 6 sore sampai 6 pagi, itu adalah untuk mengurangi kemacetan. Tapi kalau kemacetan dari jam 6 sampai jam 6 pagi itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Karena jumlah kendaraan batubara ini sudah melampaui. Ya, mungkin ada sekitar setiap malam itu 6.000 sampai 7.000 lah. Jadi, kalau menggunakan jalan negara ataupun jalan nasional maupun provinsi, ya pasti ada kendala di situ. Cuman kita sudah plotting ataupun kita sudah pasang CCTV. di setiap traffic light atau kalau masyarakat kita ini lampu merah itu, kita sudah pasang CCTV. Jadi, itu kita kerjasama dengan di ZOOP maupun BPTD untuk kegiatan itu. Jadi, mungkin kita sudah pasang monitor di kantor kita masing-masing untuk memonitor. Jadi, sebelum terjadi kemacetan, kita sudah bisa antisipasi. Misalkan di Simpang Rimbu atau Simpang Sijinjang atau mungkin dari Simpang-Simpang lain, itu sudah nanti kelihatan Pak di CCTV itu. Jadi, kalau di situ sudah agak macet, ya mungkin kita geser personil ke Simpang tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nah, ini sudah cukup jelas. Karena memang selama ini kabar yang beredar di masyarakat bahwa hampir seluruh kecelakaan itu, itu disebabkan oleh truk batu bara. Ternyata memang tidak begitu ya. Mungkin dari Pak Bambang tadi memang lebih banyak disebabkan oleh truk batu bara. Ini luar biasa, bagus sekali. Selanjutnya, saya akan bergeser ke Pak Aulia dan Pak Saleh Rido. Ini pertanyaan yang juga diajukan oleh masyarakat. Menurut Bapak, jadi ke Pak Rido terlebih dahulu, menurut Bapak, dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para supir batu bara. Seperti menggunakan jalan kota yang tidak semestinya dilewati. Kira-kira apa penyebab sebenarnya ini Pak? Baik, terima kasih. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mbak Merisa, Jack TV. Jadi terkait batu bara tadi disampaikan bahwa permasalahan ini harus diurang secara komprehensif. Jadi dari hulu maupun hilirnya, secara bersama-sama bergerak. Jadi tidak bisa bagian-bagian. Misalkan di lantas bergerak, sendiri saat lantas, kami bergerak di sini tidak bisa. Jadi terkait permasalahan tadi, contoh, ada disinyalir menggunakan ruas dalam kota. Nah kami sendiri itu dengan saat lantas selalu mengadakan kegiatan rajia yang memang kita tidak memungkinkan 24 jam hadir di tengah-tengah kota. Karena keterbatasan personil dan lain-lain. Tapi itu tidak menjadi kendala bagi kita. Nah kita berharap pemerintah provinsi kan sudah ada payung hukum berkait hal ini. Sehingga memang kita berharap kita mulai identifikasi dari kendaraannya. Di edaran tersebut, sini kan sudah ada nih. Seperti kami sampaikan, adanya surat edaran Gubernur Jambi nomor SE 1165 ini. Di sini jelas-jelas bahwa angkutan batu bara itu harus masuk dalam badan hukum. Nah yuk kita mulai mengidentifikasi mereka masuk dalam badan hukum. Di situ kan disaratkan adanya nomor lambung. Sehingga dengan adanya identifikasi tersebut, kita lebih mudah di lapangan gitu. Dan juga tadi disampaikan, apakah benar kecelakaan itu penyumbang terbesarnya di batu bara. Ya kan? Kalau sudah ada nomor lambung, identifikasi bahwa truk itu dalam batu bara lebih enak. Oh ini ya batu bara. Seperti juga pom bensin yang instruksi wali kota keluarkan bahwa tidak boleh mengisi di BBM solar itu di dalam kota. Ya kan? Banyak sekali masyarakat yang foto bahwa ada truk batu bara ngisi dalam kota. Setelah dicek rupanya truk ekspedisi. Nah ini kami berharap juga kerjasama dari teman-teman transportir terkait dengan surat edaran ini. Sehingga memang kita berharap ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk penyelesaian masalah batu bara ini. Baik, terima kasih Pak Ridho. Selanjutnya ke Pak Uliya Rahmat. Ini pertanyaan yang sama Pak. Keresahan di masyarakat, bagaimana menurut Bapak dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh truk batu bara yang menggunakan ruas jalan lalu lintas atau mungkin jam operasional yang seharusnya tadi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi begitu ya. Tapi di sebelum jam itu sudah ada. Menurut Bapak seperti apa? Baik, selamat pagi Pemirsa semua. Inginan kami menjawab. Jadi berkaitan hal tersebut, kami dari Satu Nolintas, Purusa Jambi. Dalam hal ini lingkup hukumnya kota Jambi saja. Jadi kami dari Satu Nolintas sudah melakukan penindakan. Khususnya pada jam operasional, jadi sebelum jam 6 sore ataupun yang melewati jam 6 pagi kita sudah melakukan penindakan, itu yang pertama. Nah yang kedua, dalam beberapa hari ini kami sudah meletakkan beberapa pos pantau di perbatasan kota Jambi khususnya Simpang Rimbo, Mayang Ujung, terdekat jalan penerangan, Pals 10 sudah ditempatkan personil. Jadi kita bisa mengontrol untuk angkutan batu bara yang melanggar jam operasional. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita pun malam secara acak melaksanakan hunting bergabung dengan DAT Lantas, dengan Dinas Perhubungan Kota untuk truk batu bara yang memasuki kota Jambi. Cuma kita waktunya acak karena keterbatasan personil juga. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya sepakat dengan yang disampaikan dengan Pak Kadisuk Kota memang kita harus menegakkan surat diran Bapak Gubernur tersebut. Jadi setiap pengangkutan truk batu bara itu harus memiliki izin pengangkutan badan hukum yang pasti. Jadi di mobil tersebut nanti dibuatkan nomor lambung. Ada nomor lambung. Di sana kita sangat gampang sekali mengontrol. Jadi bisa kita membatasi, bisa membedakan. Yang mana, apakah ini mobil batu bara apa tidak. Karena kan selama ini setiap mobil truk roda 6 dikaitkan truk batu bara. Namun faktanya setelah kami cek tidak semua. Misalnya untuk kalau seandainya mobil tersebut masuk dalam kota, kita tinggal koto, oh ini benar truk batu bara. Kalau seandainya memang salah, kita bisa berikan surat teguran ke badan hukum tersebut agar dicabut izinnya. Namun faktanya sekarang masih banyak perorangan. Itu yang membuat sedikit permasalahan untuk penindakan selama ini. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Aulia. Ini luar biasa pertanyaannya. Baik, pemirsa di rumah. Ini hangat sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi buat para pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Karena kita akan kembali setelah periwara yang berikut ini. Baik, pemirsa di rumah. Kita kembali lagi dalam acara Injambi. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya akan ke Pak Ridho terlebih dahulu. Jadi Pak Ridho, bagaimana tanggapan menurut Bapak terkait pelanggaran yang dilakukan oleh supir truk batu bara yang memasuki kawasan perkotaan? Sehingga memicu adanya anggapan masyarakat bahwa pemerintah gagal dalam mengatasi permasalahan batu bara yang tak kunjung usai. Dari sudut pandang Bapak selaku Kadisuk Kota Jambi seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Terkait pelanggaran-pelanggaran, kita sudah jelas tadi setiap pelanggaran tentu ada sanksinya. Ya kan? Nah ini kami terus berusaha dengan pihak terkait dalam ini serlantas, foresta maupun dilantas untuk menegakkan aturan terkait pelanggaran ini. Nah kami tentunya ada kendala-kendala terkait penindakan dengan jumlah kapasitas angkutan batu bara yang sangat banyak. Nah makanya kami kembali berharap tadi secara komprehensif mari kita dudukkan hal ini pertama yaitu identifikasi tadi terkait dengan kendaraan. Harus sudah berbadan hukum mari kita tegakkan sama-sama surat edaran Bapak Gubernur ini karena saya rasa ini kan edaran ini sudah mulai ditalayangkan pada 17 Mei sekarang sudah September ya nah kita berharap ini kita evaluasi sejauh manas angkutan batu bara ini yang sudah berbadan hukum. Nah kita instansi tentunya akan membantu terkait hal ini. Kami sendiri tidak mentolerir terhadap pelanggaran dan saat ini kami sedang menyusun peraturan wali kota terkait dengan jaringan lalu lintas khususnya jalan kota yang itu disinyalir tempat masuknya angkutan batu bara jadi tidak ada tilang ke depan kita akan lakukan denda itu seperti yang ada pembuangan sampah kalau pembuangan sampah itu kan diatur di perda ada perwal teknisnya nah kita sedang menyusun ini sehingga kita berharap ini ada efek jerah bagi masyarakat sembari nanti kita berharap ada identitas yang sudah lengkap jadi kalau nomor lambungnya sudah lengkap sehingga mudah ini nomor 1 ini punya sini nomor 2 PT-nya ini nah itu akan lebih mudah lagi masyarakat ikut mengawasi jadi tanpa ada petugas ya kan masyarakat bisa mengawasi hanya dengan melihat nomor lambung silahkan dipoto kita akan teruskan itu menjadi sanksi mungkin itu baik terima kasih Pak Adido ini lebih jelasnya mungkin lebih keperapian administrasi supaya nanti langsung terverifikasi gitu ya langsung kelihatan oh ini ini dan seterusnya lebih mudah mengawasinya baik terima kasih Pak kemudian ini saya beralih ke Pak Sigit selaku kepala BPTD Jambi menurut Bapak bagaimana kebijakan dari dinas BPTD terutama dengan banyaknya angkutan batubara yang beroperasi tak kenal waktu baik pagi siang sore ataupun malam sehingga mengakibatkan keresahan bahkan ujaran kecewa dari masyarakat karena keberadaan BPTD itu dipertanyakan atas permasalahan ini seperti apa Pak kira-kira baik terima kasih terkait dengan hal yang ditanyakan tadi kita berangkat dari beberapa hal pertama ketidakteraturan itu karena ketidaktaatan kecelakaan terjadi pasti didalui oleh pelanggaran gitu ya Mas Emang ya jadi mari kita bersama-sama tidak hanya pemerintah kita semua tidak hanya pemerintah tapi masyarakat luas pengusaha pemilik barang pemilik tambang transporternya juga harus sama-sama mentaati aturan dalam SE Pak Gubernur sudah jelas ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemilik tambang maupun oleh transporter ini yang harusnya kita menyadari bersama saya yakin kalau memang masing-masing kita memiliki kesadaran untuk bersama-sama sesuai dengan ketentuan mentaati aturan insyaallah hal-hal yang tadi disinyalir seperti itu akan berkurang artinya keresahan masyarakat itu karena misalnya tadi jam operasi yang tidak ditaati padahal sudah jelas dalam SE Pak Gubernur ada waktu-waktu tertentu dia beroperasi nah dari sisi pemerintah tentu sesuai dengan tugas masing-masing pasti sudah melakukan hal itu tinggal kesadaran bersama tidak bisa ini hanya pemerintah tapi pelaku-pelaku usaha ini pun harus juga mentaati ketentuannya kami menyadari bahwa sebagai pengusaha sebagai apa bisnis gitu ya tentu akan berhitung dengan untung rugi tapi juga keuntungan atau kerugian masyarakat yang terdampak oleh ini juga harus menjadi perhatian sehingga sebagai bagian dari warga negara itu kita punya punya kepedulian sama-sama lah gitu masing-masing pemilik barang pemilik tambang pengusaha tambang pertama taati aturan itu sudah jelas ada nomor lambung dan sebagainya kemudian harus memiliki surat izin usaha dan sebagainya kemudian transporter sudah harus menaati jam operasional bersama-sama nah tinggal kami dari sisi pemerintah melakukan pengawasan melakukan penindakan apabila masih melanggar dan mengenakan sanksi seperti itu jadi mari kita bersama-sama seluruh elemen ini bergerak bersama seperti tadi kalau dibilang terjadi kemacet panjang ya karena memang truknya sudah sangat banyak mungkin nanti akan kita bahas lebih detail di internal pemerintah misalnya pemerintah daerah bagaimana mensiasati ini tentu tentu seperti penggunaan teknologi informasi itu juga akan sangat berguna seperti tadi Pak Kadis Kota sampaikan dengan kita misalnya CCTV mengidentifikasi nomor lambung dan sebagainya mungkin tidak akan banyak lagi nanti petugas kita yang di lapangan cukup dengan identifikasi itu kemudian kita masukkan datanya bla 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 akan muncul surat teguran kemudian berikutnya penindakan dan sebagainya saya kira yang utama adalah kesadaran kita bersama mari kita bersama-sama bagaimana berbuat yang terbaik untuk Provinsi Jambi dan Kota Jambi khususnya terkait dengan permasalahan ini terima kasih baik terima kasih ini cukup lugas bahwa terkait truk batubara angkutan batubara ini adalah PR kita bersama banyak elemen yang tergabung di sana bukan hanya PR satu atau dua pihak terkait ada pelaku usahanya transporternya masyarakat terutama memang juga dari pemerintahnya terima kasih pak kemudian saya mau beralih ke pak Bambang pertanyaannya adalah apa saja kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dari sisi peraturan pengguna jalan serta seberapa tingkat keberhasilannya silahkan terima kasih tadi mengenai pertanyaan adalah bagi para yang melewati kota baik Alhamdulillah untuk sementara ini saya ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat kota Jambi memanfaatkan aplikasi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolda yaitu namanya bantuan polisi jadi disitu masyarakat bisa berperan memberikan informasi jadi ini kan berkenaan dengan truk batu bareng masuk kota jadi terima kasih pada masyarakat yang selalu memberikan informasi pada kita jadi setiap hari ini setiap hari mas dan masyarakat kota Jambi setiap hari itu ada informasi dari masyarakat melalui aplikasi bantuan polisi itu ada nomor WA itu pun langsung jadi kalau masyarakat menginformasikan sesuatu yang di aplikasi itu langsung kita jawab mungkin kalau ini berkenan dengan batu bara melanggar mungkin jam operasional maupun melanggar rute itu langsung disampaikan ke direktorat lalu lintas maupun langsung ke saat lantas pol resta Jambi detik itu pun langsung kita kita ke tempat yang diinformasikan jadi langsung kita tindak ya mungkin kalau melanggar jam operasional maupun rute itu ya kita kenakan pasal 305 305 undang-undang lalu lintas untuk tiap malamnya ya lumayan bisa 10 pelanggar sampai 20 pelanggar tiap malam dan saya informasikan yang informasi pertama tadi setelah ada bos yang kita bentuk kerjasama dengan polda disub maupun bptd jadi selama dibuat bos itu mulai hari senen mulai hari senen senen selasar sampai kamis tadi malam itu alhamdulillah sudah tidak ada lagi informasi dari masyarakat mengenai terk batu bareng masuk kota jadi mungkin berarti kan berpengahus sekali kita ya kembali lagi berpatokan pada kebijakan pemerintah tadi surat edaran ya kita berpatok sama itu untuk melakukan penindakan terima kasih baik terima kasih Pak Bambang ini sekaligus juga memberikan barangkali pemirsa yang masih mendapati truk batu bara melintasi jalan kota terutama di jam operasional yang belum ditentukan masyarakat boleh sekali untuk mengunduh aplikasi yang sudah disediakan oleh Pol apa ya tadi bantuan polisi betul ya ada nomor WA jadi langsung masuk ke nomor WA dan pengaduan itu langsung masuk ke polisi sehingga bisa langsung ditindak saat itu juga terima kasih Pak Bambang ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini lumayan menarik pertanyaannya Pak jadi saya mulai dari Pak Aulia terlebih dahulu sanksi tegas apa yang seharusnya cocok diberikan pada pengendara angkutan batu bara yang melanggar aturan agar ada efek jera karena selama ini mungkin peraturan sudah dilayangkan dari Pak Gubernur dari pemerintah kota dan seterusnya tapi tetap nih ada pelanggaran-pelanggaran kira-kira sanksi apa yang harus dilakukan gitu ya silahkan terima kasih jadi menurut kami yang pertama kita harus menegakkan SA tersebut jadi setiap pengangkutan truk batu bara wajib berbadan hukum jangan sistem perorangan atau yang disebut dengan DO kalau sistem berbadan hukum sanksinya jelas punish and reward pasti jelas jadi apabila kendaraan tersebut melanggar ada nomor lambungnya kita cukup foto saja kita layangkan sulat teguran mungkin teguran pertama teguran kedua kita sampai pencambutan izin itu itu sanksinya jelas kalau sanksi dari aspek undang-undang lalu lintas jelas tilang kita lakukan penilangan untuk satuan lalu lintas foresta Jambi sudah melakukan penilangan sebanyak 506 tilang periode dari Januari sampai Agustus batu bara itu yang jelas kalau menurut kami hematnya kita harus menegakkan surat edaran Bapak Gubernur Jambi ini berkaitan setiap pengangkutan truk batu bara harus berbadan hukum jadi PT A harus memiliki izin transportir resmi jadi yang itulah yang bertanggung jawab terhadap angkutan tersebut dia bertanggung jawab full mulai dari mulut tambang sampai dengan stockpilnya nah namun selama ini faktanya masih sistem perorangan jadi tidak mengena langsung ke badan hukum ataupun ke pemilik tambang tidak sampai mengena selama ini kami dari satuan lalu lintas foresta Jambi sesuai dengan petunjuk dari pimpinan untuk penindakan dicantumkan pelanggarannya apa DO nya siapa tambang dari mana muatan itu kami laporkan langsung ke ditlantas itu dirangkum ditlantas untuk pelanggaran pelanggaran tersebut dirangkum dikirimkan ke kementerian untuk penindakannya agar ada sistem apa namanya punishment jadi agar berasa karena selama ini cuma sebatas supir saja cuma sebatas sampai supir saja penilangan paling bayar denda atau kendarnya sampai saat proses sidang namun tidak ada sanksi yang lebih lanjut nah makanya kita harus menguatkan kita harus melaksanakan surat edelan ini jadi ada keteraturan ketertiban dalam apa namanya pengiriman batubara ini mulai dari mulut tambang sampai dengan stok pil begitu baik ini berarti memang kita harus memang menegakkan peraturan dari gubernur Jambi begitu ya baik pemirsa sekalian yang di rumah ini pembincangan kita semakin asik dan mungkin pemirsa di rumah juga masih banyak penasaran terkait truk angkutan batubara ini untuk itu jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini baik pemirsa di rumah pemirsa JAK TV kita kembali lagi dalam diskusi hangat kita yang bersama dengan para pihak terkait tentang angkutan batubara yang hari ini sedang ramai dibahas oleh masyarakat selanjutnya ini saya akan masuk ke Pak Ridho selaku Kadisu Kota Jambi ini kan tadi disampaikan oleh Pak Uliya kebijakan kita harus taat dengan kebijakan gubernur kemudian kalau ketika kita sudah menaati SE itu insyaallah kita akan baik-baik saja ini pertanyaan selanjutnya adalah tapi masalahnya kan kebijakan berkali-kali telah dikeluarkan dan diterapkan namun tetap saja tidak terselesaikan tadi juga sudah disampaikan kendalanya karena kurang personel dari kepolisian apakah mungkin sekiranya dari menurut Bapak ini perlu tidak kira-kira penambahan personel dari di Subka atau mungkin dari polisi silakan Pak baik terima kasih jadi mungkin kami rala dulu jadi personel bukan menjadi kendala jadi ya jadi itu digarisbawahi personel bukan menjadi kendala nah yang perlu adalah bagaimana konsistensi kita terhadap aturan yang sudah dikeluarkan pengawasannya seperti apa ya kan nah ini kan kita berharap surat edaran Gubernur Jambi ini kita laksanakan bersama-sama ya kan nah kami berharap juga ke depan melalui pemerintah Provinsi Jambi dapat meningkatkan surat edaran ini menjadi instruksi bahkan menjadi peraturan Gubernur sehingga memiliki sanksi yang sangat tegas gitu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada kita lihat bahwa keadaan kondisi 6 atau 7 bulan yang lalu sekarang sudah mulai berangsur baik tetapi belum maksimal ya belum maksimal karena tadi ada sebagian angkutan Batu Barat ini sudah bernomor lambung tetapi sebagian lagi itu belum nah karena tadi kita belum secara maksimal nah ini kami berharap juga bersama-sama nanti sama pemerintah Provinsi Jambi dengan forum yang ada bagaimana kita sama-sama untuk menegakkan terkait dengan surat edaran yang ada karena permasalahan Batu Barat ini diatur dalam perda Provinsi Jambi karena tidak hanya kota karena ini ada beberapa kabupaten yang dilewati sehingga memang harus bersama-sama disusun jangka pendeknya apa kita bersyukur Bapak Gubernur sudah mewacanakan jalan usus nah ini dalam tahap pelaksanaan ini kan juga butuh waktu karena masyarakat saat ini kan secara instan pengen yang cepat ya kan nah ayo kita mulai dari tahapan-tahapan yang sudah digariskan pada saat rapat terdahulu salah satunya dalam jangka pendek adalah berbadan hukum kami rasa efek dari badan hukum sangat luas kalau sudah teridentifikasi ada badan hukum karena sesuai dengan Permen Hub bahwa setiap badan usaha badan hukum yang memiliki ibaratnya izin terkait dengan transportir ini angkutan mereka wajib memiliki pool ya Pak Kabbala ya di pool sehingga mengapa tidak lagi ada parkiran di pinggir jalan ya kan mereka ada pool disitu nanti dari dit lantas kasat lantas kami bisa masuk untuk pembinaan kepada sopirnya nah kalau dia sudah berbadan hukum otomatis dia wajib punya sim surat kendaraannya sampailah ya seperti yang disaratkan bahwa harus bernopol jambi nah ini kalau tidak kita satu-satu segera selesaikan dia tidak akan selesai gitu hanya sanksi tegas yang bisa kita lakukan sehingga membuat batu bara ini tertib jadi tidak ada lagi ibaratnya sosialisasi rasanya sudah cukup lah ya kan tinggal action pelaksanaannya apa nih sanksi yang tegas pada saat mereka tidak masuk dalam badan hukum kita kandangkan atau kita stop itu pilihannya mungkin itu karena kami berharap pemerintah provinsi jambi juga bekerja sama dengan kabupaten kota membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan batu bara ini demikian baik terima kasih Pak Rido ini saya akan beralih ke Pak Bambang ya mungkin pertanyaannya agak mirip-mirip ini Pak ya karena kebijakan ini kan sudah berkali-kali disampaikan terutama lagi ada kita memegang surat edaran Pak Gubernur ini tapi ternyata memang masih juga belum terselesaikan permasalahan ini nah ini juga Pak Aulia tadi sudah menyampaikan bahwa sanksi itu hanya baru diberikan kepada para supir ini bagaimana dan mungkin ini hanya supir truk batu bara karena di jalan ini kita tidak hanya supir truk batu bara ada angkutan-angkutan lain dari yang mungkin apakah ada kebijakan lain yang untuk memberikan sanksi kepada kendaraan lain ataukah mungkin sanksi itu tidak hanya diberikan kepada transporternya tapi juga diberikan kepada pelaku usahanya atau bagaimana menurut Pak silakan terima kasih jadi dalam penyelesaian masalah batu bara ini apa yang bisa disampaikan oleh Kedisuh Kepala BPTD jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini yang ada di masyarakat saja tapi harus kita selesaikan dari hulu ke hulu jadi kalau tadi ada pertanyaan ada efeknya ya mungkin apa yang disampaikan tadi tadi Kedisuh Kota sudah banyak sekali peningkatan apa perbaikannya dari kalau tidak dalam mulai bulan Mei bulan Mei itu adalah surat kesalahan dari dari gubernur jadi nanti itu kita sudah kerjasama juga dengan jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh BISUG maupun dari KAS Lantas jajaran itu kita komulir kita komulir apa pelenggar-pelenggarannya kita sampekan ke BISUG bulan kemarin itu kacau sekali karena dengan ada surat edaran ini kita pindah lanjut dan kita sampaikan ke DJ Minderba untuk memberi sanksi kepada pemilik-pemilik dan kita ketahui mungkin bulan-bulan Mei dan Mei-Juni itu ada perbaikan mungkin dari Iruk juga tidak mulai memperbaiki dari masing-masing sampai ke angkutannya karena sudah dibukukan ada yang sampai dibukukan satu bulan ada yang dibukukan satu minggu atau dua minggu bergantung mereka mau nggak atau menyangkupi nggak apa yang disarakan dan saya harap kegiatan itu berlaku juga pada transportir karena kemarin sudah dicampaikan oleh kepala BPTD maupun di SUB seharusnya para transport itu menyangkupi maupun taat pada peraturan karena apa jalur Batu Bahar ini seharusnya ada jalan khusus tapi ini menggunakan jalur umum maupun jalan negara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan misalkan misalkan apa yang disampaikan oleh Tadisuk tadi mereka harus punya pul memang disitu disebutkan harus punya pul ataupun tempat parkir ya kita ketahui lah kenapa disini tiap sore ataupun malam ya sore atau siang lah macet dari jalan baru itu itulah karena mereka transportnya itu cuek tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditentukan seharusnya mereka kan punya parkir atau tempat pul ya inilah masalahnya transport itu tidak memiliki badan hukum cuman punya DU jadi kalau sekarang itu mungkin istilahnya DU terbang jadi siapa pun yang mau mengangkut di Batu Bahar ini dikasih DU itu namanya juga orang pribadi ya terserah kalau nanti mungkin pas jalan baru atau lingkar luar itu sampai situ sudah jam 6 pagi kan gak bisa yaudah parkir di di bahu jalan bahu jalan ya kita ketahui lah kenapa mungkin kalau pagi sampai sore macet ya karena itu bahu jalan seharusnya untuk pengendara atau pengguna jalan lain ya dipenuhi oleh transport terbatu bahar itu maksudnya terjadi kemacetan seharusnya transport itu ya kalau bahasa kasarnya tahu dirilah itu sudah disampaikan ketentuannya harus mempunyai pool atau tempat parkir kalau sudah tidak sesuai dengan jam operasional ya mereka harus masuk ke pool ataupun ke parkirnya ya mungkin itulah nanti ada ada perbaikan-perbaikan jadi selanjutnya untuk yang ekspedisi kita tidak mengandalkan anggota yang lain pak kita tetap sama bahwa itu batu bara maupun ekspedisi kalau mereka melanggar ketentuan peraturan dulu ya kita tindak kita tidak membedakan jadi walaupun batu bara atau ekspedisi atau kendaraan lain kalau melanggar apalagi administrasinya ya kita tindak ya terima kasih baik tapi sangat memungkinkan sanksi itu juga diberikan kepada para pelaku usaha pak ya memungkinkan sekali kalau kita apa disampaikan tadi di sekotam maupun BPD kita sama-sama komitmen kalau cuman yang komitmen kita sendiri BPD sendiri di sekotam sendiri ini setidaknya menjawab keresahan masyarakat bukan cuman para pelaku transportirnya saja tapi pelaku usahanya baik terima kasih pak ini kita beralih ke pak Sigit Menterto selaku ketua kepala BPTD Jambi ada atau enggak kemungkinan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jambi tentang pemisahan jalur batu bara dengan jalur angkutan umum dan ini seperti apa kira-kira ke depannya pak terima kasih jadi kita coba melihat bahwa dari sisi instrumen-instrumen aturan hukum sebetulnya sudah cukup dari mulai undang-undang LLAC kemudian PB-nya peraturan pemerintahnya turunannya lagi sampai kemudian terakhir ada SE Pak Gubernur itu semuanya untuk mengatur agar masyarakat ini dalam keteraturan gitu ya artinya semuanya memang harus berkontribusi tidak hanya dari sisi pemerintah saja tapi semuanya kemudian terkait dengan misalnya penindakan dan sebagainya itu kan kita ada asas equality before the law semua sama di mata hukum ya artinya ya siapapun kalau memang dia melanggar ya tentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebelum dikenakan sanksi makanya perlunya kesedaran bersama gitu jangan ada arogansi pihak-pihak tertentu yang kemudian itu menjadi tidak kondusif bagi lalu lintas pada umumnya ataupun khususnya pada angkutan batubara sehingga dengan kesamaan di mata hukum ini kesadaran bersama ini kita bisa dan saya yakin kita semua akan bisa lebih tertip lebih bagus lagi baik tapi ada kemungkinan dibuat jalur khusus batubara pak seperti yang mungkin ini juga harapan di masyarakat supaya jangan lagi batubara melewati jalan lintas kota dibuat jalur khusus saja ada kemungkinan atau tidak pak ya tentu segala hal sangat bisa mungkin selama itu untuk kebaikan bersama artinya memang seperti tadi Pak Kadisub Kota juga sudah menyampaikan bahwa ada wacana untuk lintas khusus lintas khusus ini tentu juga tidak semata-mata dari sisi pemerintahnya saja dukungan dari pihak swasta dukungan dari pelaku usaha itu juga sangat diperlukan sehingga ketika ini nanti misalnya wacana ini bisa direalisasikan itu ketaatan kepatuhan terhadap apa yang sudah dikerjakan dilaksanakan diatur oleh pemerintah itu semua pihak bisa melaksanakannya saya pikir kalau wacana ini juga sudah di kemukakan tentu bisa kita laksanakan baik karena ini terkait harapan masyarakat juga dibuat jalur khusus baik ini saya beralih ke Pak Ridho selaku KD Sub Kota Jambi dengan adanya kebijakan yang berbagai kebijakan yang Bapak-Bapak tadi sudah sampaikan terutama dari Kapolresta kemudian dari Polda gitu ya kira-kira dari semua kebijakan itu Pak siapa yang harusnya lebih proaktif silahkan baik kita sudah banyak tadi instrumen-instrumen penindakan cara untuk bagaimana memberikan efek jera seperti yang dilakukan oleh di latar Spolda itu pembekuan-pembekuan terhadap EU sangat efektif di lapangan terkait dengan hal ini nah tentunya kita berharap pemerintah provinsi Jambi sebagai leading sector dalam kesempatan atau penataan atau pengendalian angkutan batubara ini dapat berperan lebih aktif ke kabupaten kota bagaimana mengajak kami untuk bersama-sama dalam rangka pengendalian angkutan batubara ini jadi identifikasi masalahnya sebenarnya sudah ada apa sih masalahnya satu dua tiga yuk mari kita sama-sama bedah penyakit yang ada ini satu persatu dengan stakeholder yang ada saya rasa pihak kepolisian luar biasa untuk membackup kegiatan ini Pak Kapoda langsung intens untuk batubara ini supaya tertib nah begitu juga kami baharap tadi provinsi tadi kami sampaikan bisa meningkatkan surat edaran ini ke instruksi yang itu nah kami contohkan kota Jambi itu terkait instruksi akibat maharapnya mobil batubara mengisi BBM di dalam kota nah Pak Walis secara tegas itu mengeluarkan instruksi bahwa tidak dibenarkan mengisi BBM di dalam kota sanksinya bukan hanya kepada sopir tetapi kepada pemilik SPBU pada saat tiga kali ketahuan dan memang itu terbukti maka izin SPBU akan dicabut selamanya sampai dengan ada proses hukum lebih lanjut nah kalau sudah tegas seperti itu saya rasa pikir-mikir juga mikir-mikir nah ini kita berharap dalam kesempatan ini surat edaran yang ada ini sembari dilaksanakan juga bisa ditingkatkan ke instruksi yang lebih tegas sanksinya Pak sehingga memang kita tidak hanya melirik sopir kasian juga sopir ya kan tetapi ke transportir nanti ke pemilik yuk ini bisa juga kita kenakan sehingga memang semua tanggung jawab terhadap pengaturan pengendalian batubara di provinsi Jambi demikian baik ini menarik Pak saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi ini menarik tadi bahwa di kota Jambi terutama ini kan sudah tidak diperbolehkan lagi anggutan batubara mengisi di SPBU yang ada di wilayah kota nah kira-kira masyarakat mungkin yang ketika mendapati ada kendaraan batubara kemudian mengisi di wilayah kota Jambi kira-kira apa yang harus masyarakat lakukan melapor kemana atau seperti apa baik terkait dengan pengaduan kalau di kota Jambi kita punya call center 112 112 di kepolisian ada halo polisi itu nah kita punya 112 silahkan dipoto disampaikan kepada kami mungkin itu kami akan benda lanjut dengan cepat terkait pelanggaran baik terima kasih ini pertanyaan yang juga sama gitu ya dari yang saya ajukan kepada Pak Arido ini juga akan saya ajukan kepada Pak Aulia selaku dari Kapolresta dari kebijakan kepolisian yang sudah ada kira-kira siapa yang harusnya lebih proaktif untuk kebijakan yang sudah diajukan ini Pak baik terima kasih jadi berkaitan kebijakan tersebut saya sepakat dengan sampingan dengan Pak dari Sokota memang harus dari pemerintah provinsi karena untuk perlintasan Batubara kota ini termasuk wilayah perlintasan memang dari bulunya sampai ke mulai dari daerah tambang kelihatannya dari stok di daerah Marujandi jadi mobil tersebut melintasi kota jadi memang harus dari pemerintahan provinsi yang lebih menguatkan lagi surat menjadi instruksi ataupun perda jadi kita bersama-sama stakeholder melakukan penindakan dengan tegas kepada pelaku usaha ataupun kepada perorangan ataupun kepada supir yang nakal melanggar jawa operasional masuk di kota ataupun mungkin mencoba mengisi BBM masuk di wilayah kepada Jambi baik jadi semua pihak sebenarnya harusnya lebih proaktif baik demikalah pemirsa di rumah diskusi kita dan setelah ini akan ada satu segmen terakhir jadi jangan kemana-mana tetap di Injambi Jek TV setelah pariwara berikut ini baik para pemirsa Injambi Jek TV yang berbahagia kita kembali lagi dan ini adalah segmen terakhir di dalam diskusi kita pada pagi hari ini dengan para narasumber yang pihak-pihak terkait terkait angkutan batubara ini ini saya akan masuk ke Pak Bambang terlebih dahulu kira-kira di segmen terakhir ini Pak bagaimana mungkin dari kepolisian terutama dari Polda himbauan untuk para pelaku terutama mungkin masyarakat transportir pelaku usaha gitu ya bagaimana himbauan Bapak ya terima kasih untuk kami dari Polda Jambi mengimbau kepada masyarakat berkenaan dengan kemacetan maupun kecelakaan batubara untuk masyarakat Kota Jambi saya harap untuk dalam melakukan kehitanan sehari-hari dengan menggunakan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor saya harap melengkapi kelengkapan sepeda motor masing-masing karena apa selama ini kecelakaan yang yang mengebekan kecelakaan mengakibatkan meninggal dunia penungkap berat didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 maupun batubaran karena apa kejadian itu pasti malam jadi malam itu rata-rata tidak menggunakan lampu maupun tidak menggunakan perlengkapan yang lain jadi saya harap atau mengibuk kepada masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor agar melengkapi kelengkapan sepeda motor yang masing-masing terus selanjutnya untuk kendaraan batubara maupun pelaku usaha angkutan batubara agar mentaati ketentuan sudah berlaku baik jam operasional dan rute yang sudah ditentukan bila para supir itu mengalami kecelakaan tolong diberi tanda-tanda jadi kalau terjadi kerusakan pada truk maupun kendaraan batubara yang lain jangan hanya diberi tanda bahan maupun dahan dan pohon tapi diberi segitiga pengaman ya minimal jarak dari segitiga pengaman sampai ke kendaraan yang rusak itu ya minum 20 meter lah jadi kendaraan yang melewati genjana itu akan mengetahui kalau ada kendaraan yang rusak karena selama ini apa yang saya sampaikan tadi kecelakaan mengenai batubara dengan kendaraan yang lain itu kebanyakan karena kendaraan batubara itu mengalami kerusakan maupun patah as dan tidak tidak diberi tanda yang semestinya yaitu segitiga pengaman yang menyala bila malam hari cuman dikasih tumbukan bank maupun dahan-dahan terus untuk regulasi saya sama dengan saran dari BPTT maupun di SUB jadi mungkin surat edaran ini bisa ditingkatkan lagi mungkin dari menjadi instruksi maupun peraturan terima kasih baik terima kasih Bapak Bang ini rasanya tidak lengkap kalau kita ke polda tapi tidak ke polresta gitu ya dari Pak Aulia sendiri himbauan untuk masyarakat barangkali silahkan Pak baik kami dari Porta Jambi khususnya dari penolitas Porta Jambi khususnya secara umum dulu secara umum kepada seluruh masyarakat Porta Jambi untuk mematuhi aturan bangunan peralitas aturan berkendaraan yang kedua untuk bagi pengendaraan baik itu roda 2 atau roda 4 harus melengkapi diri dengan surat-surat baik surat pengendaraan surat sim yang ketiga jadi untuk si pengendaraan tersebut harus siap fisiknya jangan dalam kondisi menganggup ataupun dalam pengalaman obat baik itu alkohol yang keempat dia harus siap apa namanya psikologinya jangan dalam kondisi lagi ada permasalahan dalam pengendaraan karena kita cermati di Jambi ini khususnya di kota banyak terjadi kecelakaan karena dimulai dari pelanggaran dimulai dengan pelanggaran gak semua kecelakaan di kota Jambi didominasi oleh kota kebarat kalau khususnya di kota Jambi banyak antara motor dengan motor motor dengan mobil akutan biasa keperorangan itu yang khususnya kepada batubara kami menyebabkan para pelaku usaha wajib memiliki barang usaha untuk pengangkutan wajib memiliki kita harus sama-sama menegakkan aturan demi kebaikan bersama itu yang pertama nah yang kedua bagi si pengemudi atau subjek tersebut memang diaturannya dengan melengkapi suratnya penjaraan karena banyak faktanya gak lengkap yang kedua dia harus siap fisiknya kadang-kadang ada juga tengah malam mungkin dengan kondisi mengantuk tersebut mobilnya kebalik sendiri habis itu mobilnya juga terlengkapi selama ini banyak faktanya dilapangan mobil tersebut kalau seperti yang saya sampaikan dari Pak Bangun tadi dalam kondisi rusak tapi tidak tiga pengaman jadi ada batasan tiba-tiba orang dari belakang tidak kelihatan dia punya belakang tapi juga makanya dari bandang hukum tadi kita bisa mengontrol nanti isinya perusahaan A punya bandang hukum kita bisa mengontrol di situ tapi kan dari bandang hukum itu dia yang punya wajib punya apa namanya untuk pakir nah ini bisa bisa kontrol pakai mobil ini layak demi kebaikan bersama nah disini kami membawa pada seluruh masyarakat Kota Jambi baik itu kendaraan Kota 2 atau 4 ataupun truk-tuk yang ada di Kota Jambi baik terima kasih nah itu himbawan dari kepolisian kemudian selanjutnya kita beralih kepada para pihak terkait terutama dalam namanya adalah KD Sub Kota Jambi dan Kepala BPTD Jambi Pak Sigit ini dari Pak Sigit dulu harapan untuk permasalahan yang ada hari ini terutama di Batubara seperti apa Pak baik terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat Lantas transportir harus berbadan hukum bagaimana dengan perorangan harapannya mereka bisa bergabung di kooperasi misalnya bentuk kooperasi kemudian bergabunglah disitu nantinya harapan kami adalah pemilik tambang atau pemilik pengusaha tambang ini tidak terus kemudian semacam apa jual putus lepas gitu ya kemudian tinggal tanggung jawab transportir tidak tapi harapannya adalah pemilik tambang berkontrak langsung dengan pemilik kendaraan maaf dengan transporter yang berbadan hukum yang penting yang berbadan hukum sehingga nanti kalau tadi perorangan tadi dengan bergabung ke kooperasi nanti yang berkontrakannya adalah kooperasi yang memenaungi para pengemudi yang memiliki kendaraan perorangan dengan pelaku usaha begitu pula yang lalu sudah berbadan hukum tentu ini juga akan memutus mata rantai yang tadi tidak penting seperti adanya DODO yang kemudian siapa yang mau dan sebagainya itu ya sehingga dengan adanya kontrak antara pemilik barang dengan transportir yang berbadan hukum itu ada kejelasan kepastian tanggung jawab masing-masing misalnya misalnya nanti sesuai juga dengan surat edaran Pak Menteri berhubungan pemilik barang harus berkontrak dengan transportir pelaku yang berbadan hukum yang tidak memiliki kendaraan yang odol over dimensi overload seperti itu begitu pun nanti pemilik kendaraan atau transportir yang berbadan hukum ini berhak menolak ketika diminta untuk mengangkut barangnya melebihi kapasitas seperti itu jadi ada peran masing-masing untuk mereka bertanggung jawab karena tidak hanya sekedar angkutan ini saja tapi imbasnya adalah kepada masyarakat pengguna jalan lainnya kalau misalnya dia overload kendaraannya akan berjalan pelan pasti akan menghambat di belakangnya itu satu yang kedua karena dia overload bisa saja terjadi beberapa kali patah as karena kelebihan beban akibatnya apa ya tentu jadi daratan andrian ke belakang menimbulkan kemacetan panjang yang susah siapa ya kami bertugas di lapangan baik kepolisian maupun dinas perhubungan berikutnya lagi ketika terjadi kondisi pada jalan menurun atau jalan menanjak karena dia beban berlebihan sistem pengeremannya tidak akan optimal bisa saja dia ketika turun kemampuan remnya tidak akan mampu menahan beban yang dia bawa sehingga kemudian masyarakat menyampaikan rem blong padahal sebetulnya dia sudah mengerem maksimal remnya berfungsi tapi karena ada batas toleransi friksi menggigit ini antara piringan misalnya atau tromol dengan kampas remnya ini sudah overpanas ya lost saja gitu padahal sebetulnya ketika diuji ya layak uji gitu ya jadi hal-hal seperti ini kami menghimbau kepada juga pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap kesadaran bersama untuk berlalu lintas berikutnya adalah ketika kami juga berharap ketika kami melakukan penindakan di jembatan timbang sesuai dengan kewenangan kami kami melakukan penindakan di jembatan timbang harapannya juga ini menjadi salah satu bagian dari efek jerah mengatasi permasalahan terkait dengan odol yang salah satunya kemungkinan adalah dari angkutan batubara maksudnya ketika kami melakukan operasi penimbangan di jembatan timbang jangan nanti rekan-rekannya terinfo ada dimasuk jembatan timbang ada operasi dan sebagainya kemudian mereka memarkir kendalanya di bahu jalan yang repot nanti rekan-rekan dari kepolisian karena itu akan menimbulkan pasti kemacetan seperti tadi disampaikan parkir di bahu jalan mengurangi kapasitas jalan mengganggu lalu lintas berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas itu juga harus menjadi kesadaran bersama dan terakhir terkait dengan kepatuhan terhadap aturan aturan sudah dibuat untuk kepentingan bersama di aturan itu juga sudah jelas masing-masingnya dari mulai tata cara kemudian juga penindakan pelanggaran sanksi dan sebagainya sebetulnya sudah semua aturan itu dibuat oleh pemerintah hanya tinggal kita bagaimana kesadaran kita semuanya dari berbagai pihak berbagai elemen untuk taat mematuhi ketentuan ini khususnya dalam berlalu lintas baik terima kasih Pak kita beralih ke yang terakhir Pak Ridho selaku Kadisu Kota Jambi bagaimana harapan Bapak dengan permasalahan kita yang hari ini sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat silahkan untuk harapan kami tentunya pemerintah daerah itu berharap terus bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jambi khususnya dalam penyelesaian pengendalian angkutan batubara ini nah kita berharap identifikasi permasalahan yang ada kita urai secara bersama-sama satu demi satu nah ini juga harus secara konsistensi terus dilakukan karena kalau tidak terus dilakukan pengawasan konsistensi maka ini akan kembali berulang maka akan kembali ribut lagi di tengah masyarakat nah sehingga ini tidak terselesaikan nah kita berharap sebagai leading sektor pemerintah Provinsi Jambi kami kabupaten kota tentunya akan siap dalam bersinergi untuk penyelesaian angkutan batubara ini karena memang secara lintasan ususnya kota kita ini kan di ujungnya selain Maoro Jambi apalagi dengan masyarakat yang banyak aktivitas yang padat tentunya ini menjadi permasalahan bagi kota sendiri nah yang kedua kepada sopir batubara transportir kami berharap untuk dapat mematuhi surat edaran yang ada terkait dengan badan hukum tadi nah tentunya ke depan saya rasa di lantas maupun saya lantas sudah mempunyai giat untuk penertiban surat edaran ini nah ini jangan sampai nanti pada saat penertiban mereka dianggap tidak ada sosialisasi sehingga memang dari transportirnya taat tentunya ini akan membantu masyarakat untuk dapat lebih menerima bagaimana batubara ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat provinsi Jambi mungkin itu terima kasih baik terima kasih Pak Rido selaku disu kota Jambi baik pemirsaan Jambi sekalian demikianlah diskusi kita dengan para stakeholder pemangku kebijakan dari permasalahan truk batubara yang terjadi akhir-akhir ini dan beberapa kesimpulan yang kita ambil jadi salah satunya adalah permasalahan truk batubara yang terjadi hari ini bukan hanya kewenangan atau kewajiban satu pihak saja tapi ini adalah kerja kolektif kerja semua di semua leading sektor terutama masyarakat pemerintah provinsi Jambi kabupaten kota kemudian transportir dan terutama pelaku usaha batubara dan tentu ini kita juga berharap bahwa surat edaran tadi harusnya ditingkatkan kalau bisa menjadi instruksi dan bila perlu menjadi peraturan daerah dari pergub dari Bapak Gubernur Jambi demikianlah kami berterima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini dan para pemirsa sekalian saya Agung Gunawan mewakili kru yang bertugas saya mohon maaf dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Injambi setiap hari Jumat pukul 20 hanya di JAK TV Inspirasi Kito saya Agung Gunawan terima kasih selamat pagi selamat menikmati